Intro Ini akan membahas berita terbaru dan terupdate seputar selebritis Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara Klik like, subscribe, serta komen Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami Baiklah para sahabat, di malam hari ini kembali kita akan mengabarkan berita terbaru Dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahirsek ya para sahabat ya Kali ini kita lihat nih para sahabat di salah satu akun Instagram Milik akun fans Asia Sedati para sahabat Nah disitu kita lihat akun tersebut memposting beberapa foto dari Ayu Ting Ting serta Syahirsek Yang pertama kita lihat ada foto Ayu Ting Ting dan Syahirsek Disitu kita lihat para sahabat foto dari Ayu Ting Ting menjadi wallpaper di salah satu ponsel ya para sahabat ya Wah kira-kira itu ponsel siapa ya para sahabat ya Di sisi lain ada foto Syahirsek yang sedang melihat sesuatu para sahabat ya Apakah Syahirsek sedang melihat ponsel tersebut? Wah 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 Dan apakah juga itu ponsel milik Syahirsek yang ponselnya berprofil atau berwallpaper card Ini foto dari Ayu Ting Ting ya para sahabat ya Wah kita tunggu saja ya para sahabat ya kebenaran yang sejatinya para sahabat Selanjutnya ya para sahabat kita lihat ada foto Ayu Ting Ting disitu kita lihat Ayu Ting Ting nampak cartik dan anggur sekali ya para sahabat ya Ayu Ting Ting memang penyanyi dangdut yang profesional dengan memiliki wajah yang cartik Jelita para sahabat ya membuat semua orang yang melihatnya menjadi jatuh cinta dan terpana Termasuk juga Syahirsek ya para sahabat ya Wah 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 Emang benar-benar ya para sahabat ya Ini memang idola kita semua Dan dalam postingannya akun fans Asia ini juga menambahkan sebuah caption Cantik banget ya mas istrimu Rosmalina diliatin terus kalau lagi rindu Rindu itu berat loh mas Bejo itu dulu sekarang udah gak kangen lagi ya Udah ada istrimu di genggamanmu mas maksudnya di hpnya wah Dan postingan ini pun langsung mendapatkan komentar dari banyak fans ya para sahabat ya Salah satu komentar datang dari Ed Hoyriah yang berkomentar Bikin kangen terus ya bunda sekarang mah udah adem ayem banget udah gak berjauhan lagi Dan satu lagi komentar datang dari Ed Lijbad yang mengatakan Nggak usah bilang dalam genggaman hp bun langsung aja genggam tanganmu wah 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 Bisa aja ya para sahabat ya komentar dari fans ini Selanjutnya masih di akun yang selama kali ini kita lihat nih Ada beberapa foto dari wanita India yang sudah bersuami Nah disitu kita lihat ya para sahabat kita perhatikan bahwa wanita-wanita India yang sudah bersuami memiliki ciri khas ya itu Memakai sebuah cincin di jari kelingkingnya wah Hal ini sama persis ya para sahabat ya seperti yang dipakai Ayu Ting Ting Disitu kita lihat disisi lain ada foto Ayu Ting Ting yang selalu dan senantiasa setia memakai cincin di jari kelingking ya para sahabat ya Cincin yang dipakai Ayu ini sama persis modelnya dengan cincin yang dipakai oleh wanita-wanita India yang sudah bersuami Wah apakah Ayu Ting Ting memang sudah menjadi istri dari orang India Wah semoga saja para sahabat kita doakan saja agar Ayu Ting Ting dan syahirnya segera publish ya para sahabat ya Dan dalam postingannya akun fans Asia ini juga menambahkan sebuah keterangan dengan mengatakan Ini wanita India yang sudah bersuami pakai cincinnya di kelingking sama dengan Ayu Sheikh yang sudah jadi wanita India Selamat sore bunda-bunda Asia tetap semangat ya Postingan ini pun langsung dibanjiri banyak komentar oleh para fans Salah satu komentar datang dari Ed Edi Susanto yang mengatakan Iya cincin kelingking wanita India bukti kalau Ayu sudah punya pasangan hidup Sama dengan nikah dan Ayu Sheikh juga pakai cincin kelingking Dan itu sudah lama dipakainya jadi bukti kalau sudah menjadi bagian dari India Istri Mas Gejo Aca-Aca Arjuna Kashmir Bagi fans Asia sejati pasti paham Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar Dan saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar